Bersambungan di Bandung Mungkin masih di Bandung atau ya Kayaknya kalau misalnya keluar membeli kumpul ada kesempatan Pengennya sih tinggal di Jepang Ke ekspor ke tempat baru aja Kalau di seri yang ini Saya sebenarnya sangat pengen nyembolin gimana caranya Karena ini dikerjain pada saat emang pandeminya berjalan Tapi gak pengen sepam petak dengan Peminculin simbol-simbol masker dan lain-lain Maksudnya ya orang juga udah tau gitu Tapi gimana caranya saya bisa Ngerima situasi sekarang Terus coba saya artiin sendiri Kayak misalnya emang apa yang kita lakuin sekarang kan gak maksimal gitu Makanya tiap karyanya ada bagian yang emang ketutup oleh si kotak-kotak itu Atau engga emang ada satu bagian yang emang full sewarna Dan emang apa ya Ya kita cuma bisa ngeliat setengah gitu Keliatan itu pengen bisa bikin itu sih Walaupun ya mau dibilang maksimal atau engga Buat kitanya kan ya balik-balik refleksi ke diri kita sendiri sih Kalau tantangan mungkin kayak Kalau misalnya di rumah kan gak bisa membedakan Mana yang waktu luang dan mana yang waktu kerja sih Kayak kalau kita di rumah terus Terus ya karena di rumah ya jadi gampang tiduran Dan motivasinya juga kan kurang ditambah Kalau ngeliat situasi luar kayak Apa ya bener-bener dampaknya Saya kayak oh klien udah kurang nih Atau misalnya di pekerjaan saya sebagai desainer Itu tuh sangat berdampak gitu Karena ya semua project bisa hilang gitu Sedangkan kalau menurut kalian sendiri Karena udah terbiasa kerja di studio ya Rasanya beda banget gitu pada saat emang harus melukis di rumah Sama untuk eksplor Kayak misalnya untuk cari material lain Yang emang apa ya Kayak misalnya ada yang tambah Yang pengen saya tambahin ke karya Itu tuh jadi kurang Karena ya saya gak bisa eksplor dan gak bisa jalan-jalan Toko pun gak ada yang buka gitu Gitu sih kalau gitu Kalau disuruh milik ya saya pikirnya yang emang in person sih Karena ya kadang interaksi sama karya kan penting gitu Apalagi kalau misalnya karyanya tiga dimensi gitu Atau misalnya ada elemen-elemen tambahan yang emang Oh bukan cuma image di atas paintingnya yang penting gitu Tapi ada tambahan elemen lain Sama mungkin ya kita butuh sosialisasi kan Jadi ya saya lebih milik in person sih Cuman untuk sekarang Eh maksudnya cari posisi ini ya Ini jadi pengalaman pertama saya Untuk ngadain si visualisasi disini Sebenernya kalau melihat kekaryanya saya Lagi transisi dari dua dimensi Dari tiga dimensi Dengan emang elemen-elemen tiga dimensi Eh elemen produknya sih Cuman kalau untuk kemarin-kemarin Kalau dibilang seniman yang Benar-benar mempengaruhi sih Kayaknya banyak banget Cuman kalau misalnya Kalau lihat elemen apa yang saya pakai di karya Saya lebih banyak terpengaruh sama graphic designer Kayak misalnya PC Thomas Dia designer dari Saya lupa antara Inggris atau Jerman Emang karyanya Apa ya Memakai elemen-elemen grafis yang emang Buat orang cuma sebagai simbol Terus di Apa ya Diambil unsur estetisnya jadi karya Saya coba untuk nguling yang kayak dia sih Hmm.. Internasional sih Kalau misalnya painting Yang saya pengen pengajar Enggak tahu bisa Enggak Pengen punya paintingnya Michael Boremans Atau kalau misalnya karya lain yang lebih muda Nick Doyle sih Jadi karyanya Karya bikin versi dua dimensi Dari objek tiga dimensi Tapi pakai rajutan sama green Ya walaupun karya bukan painting Tapi karya dua dimensi Yang kelihatan kayak tiga dimensi Itu saya suka aja sih